ini HSG sempat kita bilang kan sebenarnya area support 6750 dan hari ini mendekati lah ya kalau kita lihat, cuman kan mungkin belum jadi support kuat sih, mungkin di area 66 itu baru support kuat tapi yang akan mendominasi sebenarnya lebih ke saham-saham yang rilis laporan-keuangannya bagus gitu Bill cuman yang hari ini pengen gue bahas sih lebih ke ini, kalau teman-teman kan mungkin ada tipe yang trading ada tipe yang investasi, kalau tipe trading mungkin portfolio-nya tuh sahamnya berubah-berubah terus gitu kan Bill kayak oh mungkin bisa satu hari langsung close position, besok beli lagi yang lain terus ada tiga saham close position lagi berubah terus kan nah cuman tipe-tipe yang investor itu dia punya portfolio yang lebih sustain lah secara mungkin nama-namanya tuh gak banyak bergerak tapi akan berubah ketika mungkin target price-nya tercapai atau ada perubahan fundamental gitu artinya berbalik sehingga itu harus diganti gitu nah makanya disini gue pengen share nih Trimpega juga punya portfolio model gitu kan yang memang diinisiasi dari tim research gitu tentunya dengan analisis fundamental gitu kan yang melihat gimana sih sentimen-sentimennya, terus katalis positif kedepannya tuh ada apa sehingga saham-saham tertentu menjadi portfolio model kita somehow ada yang keluarkan, somehow ada yang masuk gitu kan nah ini ada beberapa perubahan sih kayak gue mau bahas ada, sebenarnya ada tiga gitu yang masuk jadi artinya menggantikan yang lain gitu kan ada, kita kan sering bahas ya kayak sektor consumer gitu ya mungkin teman-teman familiar unilever, terus main rokok-rokoan terus udah ada ya seperti indofood gitu kan nah cuman ada satu sebenarnya yang kayaknya jarang dibahas orang roti bil ini kan memang kita nggak lihat kan liquidity-nya sama kurang gitu ya padahal kita tahu produknya roti ini kayak mendominasi pasar gitu kayak 70% lebih kalau di roti kemasan tuh mungkin orang tahunya ya roti karena kita bisa temukan dimanapun gitu kan di minimarket, supermarket nah kalau misalnya sebelum kita bahas lebih ke fundamental teknisnya gitu ya kalau lu sendiri, lu sering perhatiin roti nggak, Bil? ya, roti ini kan ini ya teman-teman ya bisa dibilang salah satu emiten consumer goods yang sebenarnya modnya tuh bagus gitu ya ada gitu ya penguasa pasar dari dulu gitu dan kita tahu juga affiliate bisa dibilang dari pemengah sahamnya keren-keren ya Jok ya affiliate dengan salah satu grup yang besar juga gitu kan nah cuman memang yang menjadi mungkin sedikit problem adalah liquidity ya Jok ya gitu, liquidity-nya memang kita harus akuin nggak begitu liquid ya maksudnya kalau lihat hari transaksinya kurang kayak gitu kan dan emiten sendiri kan ya kalau lu tahu juga termasuk yang rajin baik ya Jok ya gitu ya jadi akhirnya saham yang beredar juga semakin sedikit nah ini kalau kita ngomongnya roti pas juga hari ini ya Jok ya hari ini roti itu kan 3 mega ini ya recommendation-nya initiate ya roti itu targetnya di 2100 nih teman-teman gitu nah karena kita lihat juga kan memang dari result yang 2012 kemarin bagus ya Jok ya itu bisa dibilang benar-benar apa bagus banget lah gitu apa return-nya apa earnings-nya dan segala macam dan kalau kita lihat juga ini apa dari tim research kita nulis ya expect gitu ya earnings nanti di 2023 ini di 498 miliar teman-teman terus nanti di 2024 itu di 614 miliar jadi itu gigihannya kurang lebih sekitar hampir 20% lah gitu nah terus ROI-nya juga termasuk yang tinggi dan yang paling penting juga Jok dari sebuah saham yang lagi growth seperti ini dia juga bagi dividend loh jarang emiten yang masih growing itu bagi dividend dengan yield-nya yang bagus gitu kan nah ini kan bener kan kayak ada komen roti bagus tapi bit over-nya ampun-ampunan ya memang betul gitu makanya sepertinya nanti mungkin ya yield-nya mungkin atau apa mungkin bisa one day contact private placement atau apa gitu supaya sahamnya semakin liquid tapi overall apa kalau gue lihat Jok harusnya nih consumption ya ekonomi kita harusnya dalam 3 bulan ke depan juga bagus ya kemarin kalau gue nggak salah baca gitu ya itu ada omongan dari salah satu pak menteri bilang kita akan mulai begini lagi Jok bantuan sosial lagi selama 3 bulan ke depan nih jadi dari bulan antara Maret April May atau April May Juni gitu jadi menurut gue ini bagus banget ya bantuannya datang di saat lebaran loh Jok berarti kan ini kan bantuan di saat lebaran kan jadi menurut gue harusnya selama 3 bulan ke depan sih domestic consumption kita gitu ya itu akan bagus banget gitu ya dan again I think juga kayak roti termasuk salah satu yang apa salah satu mungkin solusi nanti untuk orang yang buka puasa ya Jok ya gitu ya selain kolak yang di pinggir jalan atau apa kayak gitu kan so I think juga roti harusnya oke nih dengan apa sentimennya nih ya kalau lu sebagai orang yang mungkin orang-orang yang mungkin ekonominya apa buat masyarakat yang ekonominya mungkin menang ke bawah gitu ya mereka udah dapat apa bantuan apa segala macam kalau mereka memang punya ekstra penghasilan kenapa enggak beli yang lebih sedikit tersiar kan Jok ibaratnya kan gitu buat mereka seperti roti gitu lu tim roti coklat apa roti keju nih oh gue biasa belinya roti sobek yang coklat serikaya Jok yang panjang gitu mungkin katalisnya tadi kan udah disebutkan growthnya ada gitu ya jadi memang katal ke depannya tuh ada dua pertama kan memang kenapa bisa growth volumenya karena dia ada pabrik ya di pekan baru yang which is itu bisa contribute nambah 7% production gitu atau revenue gitu kan ke depannya dan dia itu bisa menjadi semakin efisien karena dia dekat dengan wilayah Sumatera which is itu bisa menurunkan juga dipunya cost of transportationnya jadi memang dari sisi pertumbuhan ada kemudian juga yang belum diapresiasi full itu mungkin penurunan harga gandumnya karena kalau dilihat harga gandum kan udah turun kayak 30%an tapi sebenarnya di kuartal 3 reflect ke roti ini belum banyak turun jadi kita masih expect bisa ada penurunan lagi di kuartal 4 at least 4% 5% gitu kan nah sehingga penurunan itu setiap penurunan 1% harga gandum itu bisa reflectnya 1% juga ke bottom line jadi ya itu yang jadi katalis-katalis roti ini untuk tadi ada growth ada dividend tapi costnya juga bisa potensi turun nah itu kan kayak something yang complete banget gitu kan kalau dilihat dan rotinya rotinya baru mulai ini juga jok mulai apa expansion dia ngikutin mini market yang affiliated dengan mereka itu loh expansion keluar Jawa kan nah ini juga another growth driver sih jadi kan mungkin di Jawa mereka udah nguasain banget now time to move untuk ngambil bener-bener lagi market share yang di luar sana kan di luar pulau Jawa jadi kayaknya ya mungkin kalau lihat average historicalnya PINya di 26 nah kita estimate dengan tadi itu harga target price 2100 sekitar di PIN 21 gitu ya jadi itu bisa jadi mungkin teman-teman yang consumer apalagi gitu kan ya salah satu pilihannya adalah roti yang kita masukin ke portfolio modelnya Trimega nanti di akhir kita share apa aja sih gitu ya salam-salam yang ada di portfolio modelnya Trimegah gitu kan nah kemudian ada saham kedua Bill saham kedua nih ini juga ya somehow agak bener gak nih gue agak bener-bener yaitu goto gitu kalau goto ini kan sektor tech gitu ya mungkin orang di luar sana mungkin teman-teman tuh masih ada yang ragu sebenarnya bener gak sih udah kan dulu kaitannya selalu inflasi masih tinggi tinggi-tinggi gitu kan kenaikan nanti reflect ke suku bunganya naik-naik naik gitu which is negatif gitu buat teknologi gitu kan walaupun sekarang kita lihat di luar negeri sih beberapa tech udah gak naik ya tes itu udah bikin Elon Musk paling kaya lagi gitu kan nah dengan dimasukin goto nih Bill menurut lo apanya sih yang bagus dari goto gitu sebenarnya kalau goto kita kan ngeliat ini kalau kita ngomong secara momentum berapa hari ini akhirnya kan dia lewat 128 kalau kemarin 128 gak lewat lewat terus juga kalau kita lihat apa sih yang berubah dari sisi fundamental itu yang paling penting karena menurut gue itu yang akan bikin trend hargasam lebih kuat kalau didukung sama fundamental gak cuma technical kalau dari segi fundamental jelas sesuatu gambar yang positif yang kemarin itu ya profitability EBITDA adjustednya mereka maju dari akhir 2024 atau awal 2025 menjadi kuartal 4 2023 gitu ya tentu itu suatu hal yang bagus dan kedua juga menurut gue if you see the new set of management gitu ya yang nama-nama menurut gue yang keren sih gitu jok nama-nama kayak Patrick Waluyo gitu kan terus juga kayak Winato gitu kan Pak Gus Marto dan lain-lainnya itu menurut gue nama-nama yang kita tahu mereka sudah ada dulu sejak Goto tuh masih terpisah bahkan gitu kan mereka termasuk early investornya kayak gitu jadi ya orang berharap ini dengan new management ini akan lebih baik lagi nah ketiga juga menurut gue sentimen yang positif itu ya untuk jangka pendek ini contoh ya itu kayak hari ini teman-teman tadi itu kayaknya sekitar jam setengah tujuh atau jam tujuh malam itu si limited itu ngeluarin risap teman-teman di US gitu dan itu hasilnya mereka tuh di Q4 itu bisa di bang udah total net income gitu kan dan ini di pre-market sekarang harga saham Shopee itu sekarang lagi plus 12% jok gitu kan nah kalau Shopee-nya naik 12% biasanya kan grab ikutan-ikutan lah tuh di luar gitu kan dan biasanya orang akan ngeliat patokannya mungkin kalau orang ngeliat saham coal itu kan orang ngeliat Newcastle coal price gitu kan nah mungkin kalau Gotoh orang akan ngeliatnya itu tuh lebih ke C sama si apa grab-nya tuh seperti apa gitu nah so dengan C-nya sekarang posisi sekarang lagi running 12% gitu dan kalau ini awet sampai tutupan ya harusnya akan impact positif juga sih ke grab dan possibly Gotoh juga gitu karena gue yakin dengan mereka majuin EBITDA mereka jadi kuartal 4 ini udah positif gue rasa mereka sudah menyiapkan nih plan-plannya apa aja gitu dari sisi revenue gimana dari sisi cost gimana cara direduksi apa reduksi secara apa efisien gitu pasti sudah ada di pemikiran manajemen Gotoh gitu jok oke berarti mungkin sedikit banyak ya beberapa yang arah ke sana kan karena memang dia udah take rate-nya naik gitu ya ada fee-nya transaksi minimal ada yang seribu lah at least gitu kan fee terus udah gitu pengurangan atau efisiensi karyawan juga kan itu ya salah satu langkah reduce cost sehingga tadi ya kuartal 4 tahun ini targetnya udah bisa mencapai EBITDA yang positif seperti itu ya betul benar dan juga kalau kita lihat ada possibility Gotoh masuk MSCI ini gitu kan nah jadi mungkin kalau memang likuidity udah ada ya mid of May gitu kan mungkin diumumin masuk MSCI nah that's another possibility apa menurut gue sentimen yang positif juga nih untuk Gotoh likuidity mah tidak diragukan lagi ya Bila likuidity sangat liquid kan gitu kan jadi tinggal ini aja menurut gue ya betul oke nah tadi kan udah ada sari roti gitu ada Gotoh yang terakhir ada saham ini Bank Mandiri gitu Bank Mandiri masuk sebenarnya mereka mereplace ini sih apa saham sejenis yang sebelumnya ada di portofolio kita kayak misalnya saham roti ini menggantikan ICBP gitu kan nah saham itu menggantikan Buka nah ini ada saham Bank Mandiri menggantikan BRI yang sebenarnya sektornya tapi bukan berarti saham sebelumnya itu jelek gitu tapi memang bukan mencapai target price-nya atau yang sekarang ini dirasa target price-nya kan masih potensial upset-nya lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya makanya sebenarnya kita hanya mengganti portofolio apa saham sejenis di sektor yang sama gitu kan nah kalau misalnya kayak Mandiri sendiri gitu Bill ini kan lebih ke segmennya apa ya kayak ke corporate gitu kan corporate kemarin itu kita sempat ngomong BRI good karena lebih ke UKM gitu kan nah emang kalau misalnya kayak di corporate itu kita lihat sih mungkin pabrik-pabrik udah mulai jalan gitu kan sehingga permintaan kredit corporate itu meningkat cuman kalau lu pribadi ya Mandiri ini sebenarnya menjadi favorit lu gak sih di sektor bank kalau buat lu pribadi ya mungkin kalau untuk apa kayak kita jok gitu kita mah kayaknya saham perbankan di apa portfolio kita itu sangat sedikit nih teman-teman gitu kan kita kan sedikit tipenya high beta portfolio nih kayaknya kalau pegang bank rasanya mendingan gue beri reksadana kayak gitu kan nah tapi memang kalau lihat ya sebenarnya bank Mandiri ini sentimennya kan satu ada most of split gitu ya itu kita tahu ya kan pas entah lagi most of split kedua juga apa namanya ada wacana kan lately pemerintah itu kan kayak mau membatasi yang apa bunga untuk UMKM gitu atau mikro segala macem nah of course ini kan punya direct exposure ke salah satu bank nih gitu kan jadi mungkin menurut gue salah satu reasonnya juga di replace adalah karena kan kalau kredit korporat harusnya lebih resilient ya maksudnya nggak bakal ada pembatasan atau seperti apa sih gitu jadi kalau lihat juga secara valuation Mandiri juga menurut gue juga kalau udah lihat valuation apapun itu juga belum apa mahal-mahal banget ya gitu ya jadi overall menurut gue ya dengan dalam tanda kutip ya ketidakpastian maksudnya ini bener nggak nih UMKM-nya mau dibikin 0% lah apa segala macem ya ada orang yang bilang nggak mungkin ada orang yang bilang ya jaga-jaga aja ya it's a wise decision menurut gue untuk di replace sementara itu ke Bang Mandiri dulu gitu tapi ya gue agree dengan lu Jok gitu kan oh bukan berarti kayak BRI jadi nggak bagus gitu kan kita sudah ngeliat kok apa saham-saham perbankan ini semua udah pernah melewati wacana pembatasan NIM yang tahun 2016 kemarin gue masih ingat tahun 2016 kemarin ada wacana seperti ini sahamnya turun semua tapi ya give it 6 months gitu kan 6 bulan 1 tahun kemudian rata-rata ada pada new high lagi terutama BCA paling cepat itu apa new high-nya gitu kan jadi gue agree sih dengan kondisi kayak apa sekarang mungkin lebih favorable untuk si apa Bang Mandiri dulu gitu dan apa BMRI gantikan Bevin yang oh jelas tidak gitu kan tetap menurut gue jelas tidak dong Bevin itu udah bener-bener menurut gue sekarang Bevin itu punya upset lebih tinggi lah daripada Big Bang yang lainnya gitu ya teman-teman karena Bevin sih harusnya tahun ini sih gue optimis bisa all time high gitu kan tahun ini target profit kan naik 30% ya 30% ya bisa lah 1700 1800 seharusnya masih risetable kok valuation di harga-harga segitu gitu ya kalau teman-teman kan mungkin kalau pernah baca riset sebelumnya target price Bevin 1900 ya sekarang kan posisi masih 1300an nah kalau Mandiri itu kita naikin bukan naikin target price-nya sorry target price-nya itu ada di sekitar itu sekitar 11.500 gitu kan upset 13% memang bukan masalah mana yang lebih gede atau lebih kecil sih tapi untuk portfolio misalnya yang lebih tergantung ya size-nya ya kalau untuk institusi yang besar gitu kan mungkin portfolio-nya tadi Bili bilang butuh yang lebih liquid maka harus liquiditasnya dengan target return yang mungkin dia udah set double digit gitu asal di atas 10% mungkin udah fine nah itu jadi satu perimbangan juga gitu dan itu kan all season ya lu mau keluar masuk kapanpun sebenarnya bisa gitu nah jadi itu satu pilihan gitu kalau teman-teman mau tambahin target return-nya terus mau tambah yang lebih high beta ya porsinya mungkin mandirinya dikecilin berapa persen switch ke pfinsin sama-sama di financial itu tinggal teman-teman pintar-pintar atur weighting-nya gitu ya tadi selain pilihannya di sektor apa gitu kan terus diversifikasinya mungkin berapa sektor terus ya masing-masing satu sektor ada satu atau dua saham atur weighting-nya untuk mendapatkan target return yang lebih baik mungkin kapan-kapan nanti bisa kita buka ini ya webinar kali ya kalau teman-teman mau belajar kayak gitu kali ya yang nah kalau tadi jadi aku coba ini ya summary in portfolio modelnya terimegah saat ini ya kalau di sektor perbankan itu ada saham mandiri sama BCA for sure BCA itu target price 10.200 jadi masih ada upside 20% full year ya target full year-nya kemudian untuk tadi teknologi ada goto gitu kan untuk consumer-nya ada roti tadi target price 2100 dan sebelumnya itu masih ada Mayora gitu ya target di 3100 jadi masih ada upside 15% kemudian di sektor oil and gas itu ada medco dan pegas gitu telco ada indosat sama di health itu ada mica dan ada di basic industri-nya itu nah itu jadi ada 10 ya 10 saham yang masuk ke portfolio modelnya terimegah dengan average beta-nya itu 0,9 jadi ya hampir satu lah ya kurang lebih jadi market bergerak kemana dia nggak terlalu beda jauh harusnya in total return-nya gitu nah apakah nggak tahu teman-teman ada yang berkomentar dari saham-saham itu kalau ada yang setuju atau nggak setuju boleh sih nanti siapa tahu kita secara interesting karena statementnya Pak Jokowi ya kayaknya berapa hari lalu katanya orang Indonesia setiap tahun menghabiskan uang 165 triliun untuk berobat ke luar negeri gitu ya so ini udah mulai dapat perhatian dibaca dari Pak Jokowi kan gitu so I think healthcare interesting apa pokoknya sekarang kita harus ini teman-teman memperhatikan statement presiden kita ngomong apa aja gitu karena buat gue apapun yang dia udah sering ngomong berarti itu something yang dia concern gitu kayak teman gue mungkin nyokapnya dia direktur ya di salah satu rumah sakit di daerah Medan gitu ya sebenarnya dia juga pernah cerita sih kayak orang berobat ke Penang gitu kan ke Malaysia sebenarnya ya sama-sama aja quality maksudnya gak terlalu beda jauh sih jadi kayak kita seharusnya udah a lot improvement lah di Indonesia gitu jadi kalau mau berobat rumah sakit sih harusnya gak perlu jauh-jauh lagi gitu ya keluar negeri baik menurut ekonomi dalam negeri gitu ya di apa BC oh ini dari ekonomi BCA Astra Astra turun mulu bahas dong kalau Bili Astra kumat sebenarnya kalau Astra ya ini kan menurut gue orang masih ada kemarin kan sempat yang bagi dividen gede itu kan jok ya makanya kan ya gap up gitu kan ya apa akhirnya apa ada yang apa mungkin take profit atau apa kayak gitu kan nah balik lagi menurut gue kalau ditanya Astra dari segi bisnis menurut gue sih itu resultnya sih udah oke banget ya menurut gue ya cuma ya sekarang mungkin orang akan sedikit ngeliat nih jok ini kan mungkin callnya agak turunan kayak gitu kan nah ini akan ada impactnya gak nih ke UT gitu kan karena kan sekarang gue lihat hari ini bahkan malam ini call udah 170 lagi loh jadi udah mulai turun lagi gitu jadi mungkin ada sedikit konsum apa komoditinya mungkin jadi soft gitu kan ya ada juga mungkin sedikit juga konsum bagaimana investasi mereka di salah satu saham gitu kan tapi menurut gue dari segi auto bisnisnya sih it's very solid ya apa Astra gitu jadi tinggal apa ngeliat aja dari sisi komoditinya karena buat gue Astra itu gabungan dari otomotif dan komoditi kan jok gitu kan jadi kalau otomotif sekarang bagus gitu kan kita tinggal untuk komoditasnya juga jalan ya harusnya si Astra juga oke tapi overall apa teman-teman jangan tahu ngeliat gerakan sahamnya per hari ya gitu ya tapi overall sih menurut kita Astra sih on the core bisnis sih is very solid gitu ya terus terus apa tadi BCA ya kalau BCA rasanya gak usah terlalu di komen banyak ya teman-teman gitu ya ini bisa dibilang barang paling apa paling blue chip paling blue chip kalau bisa dibilang kayak gitu kan so nothing to worry gitu ya gerakan harga saham itu hari demi hari itu bisa random lah gitu ya kadang berita bagus keluar gak naik-naik gitu kan ya tapi setiap hari pergerakan saham bisa dijelasin ya jok ya karena bisa aja fundamental gak berubah ada fun lagi BU jualan foreign keluar gitu ya bisa aja turun gitu kan ya tapi menurut gue kalau BCA sih apa gue sih gak punya terlalu concern gimana ya gitu ya result juga kalau lihat juga masih solid lah gitu sih jadi ya tenang aja lah kalau BCA teman-teman gitu kalau BCA kenapa-kenapa kita worry bukan BCA lagi jok ya kita worry satu ISG kalau dia gitu ya bener oke Mandiri tadi ini pertanyaan Bang Mandiri masuk indeks apa ya bukan masuk indeks sih tadi kita lagi menjelaskan portfolio model ini ala Trimegah gitu ya yang by research gitu jadi lebih ke portfolio-nya ada sama-sama apa aja kalau selis gimana selis kan memang pemerintah cuman udah announce ya untuk industri motor EV itu dapat subsidi gitu kan 37 juta gitu ya nah kalau untuk tapi memang ada kuotanya karena target dana yang dikeluarkan tuh 1,75 T berarti kan itu nanti equal to dapat berapa 250 ribu berapa unit gitu ya gue rada lupa tuh ada ada limitation ya tuh bener nah sama yang mungkin belum di announce tuh mobil skemanya apa gitu ya tapi udah ketahuan juga sih berapa 39 ribu unit gitu kan mostly yang tingkat kandungan dalam dunia 40% yang baru ketahuan sih kayak Hyundai gitu dan Wuling gitu ya REV itu nah nanti berapa sebenarnya memang harus didorong dari pemerintah juga kan kalau industrinya berkembang gitu orang mau beli baru si produsen-produsen ini mau injek duit lebih banyak lagi kan nah injek duit lebih banyak lagi dan pabriknya dibangun resource-nya juga ada di Indonesia gitu jadi kayak semuanya akhirnya mungkin industrinya umpul di Indonesia dan berkembang di Indonesia which is itu sebenarnya bagus banget sih apa yang dijalanin pemerintah gitu ya mungkin ke depannya tinggal coba bantu bangun infrastrukturnya gitu kayak mungkin pengisian listriknya gitu di di mana SPBU mana gitu ya yang umum hal-hal seperti itu jadi kayak sleaze sendiri untuk motor kan kemarin ada sleaze NFCX sama wika gitu kan 3 brand motor listriknya yang dapat masuk gitu ke kategori dapat subsidi cuman sementara sleaze ya gerakannya lebih ke inilah ya technical ya kita lihat itu gerakannya mungkin fundamentalnya fundamentalnya sih sentimentnya positif tapi ke reflect fundamental apakah benar-benar bagus ya itu mungkin teman-teman jangka pendek jangka pendek aja ya untuk yang sleaze ya technical kan sekarang naik ke 200 nah itu kalau bisa sih zaman sekarang sih take profit cepet aja ya Bill ya yang kayak gitu mungkin teman-teman udah ngerasain ya teman-teman ya market itu kan kurang lebih dari awal tahun ini sampai sekarang termasuk sepi ya teman-teman ya itu kalau kita lihat bahkan broker-broker yang biasanya retail yang biasa nongkrong di nomor 1 2 gitu kan 3 yang biasa lalu-lalu di top 10 top 3 gitu ya itu bahkan sekarang udah turun kan apa posisinya karena memang transaksi di investor retail sepertinya mengalami penurunan ya setiap hari kadang-kadang gue perhatikan sekarang jam 2 sore eh jam 2 siang jam 2.30 itu transaksi baru sekitar 6T ya kan 7T ya dan itu pun kalau teman-teman di top 20 top value saham itu kan ada saham-saham yang sorry to say yang udah kebaca banget lah maksudnya tiap hari lu bisa ratusan M gitu kan aneh banget gitu kan ada beberapa lah barang yang kayak gitu di top 20 value gitu kan jadi memang sebenarnya liquidity di pasar itu lagi rendah banget gitu ya sepertinya bumi aja ini transaksi mungkin tinggal cuma berapa gak sampai 80 miliar tuh Jok gitu kan ini dulu biasa mungkin buka-buka baru setengah jam udah 80 miliar sekarang udah sepi banget gitu kan jadi memang apa marketnya itu lagi sepi gitu ya belum lagi apa kalau kita lihat apa di regional juga market ya bisa dimana masih nunggu ya Jok The Fed ini mau sampai kapan nanti malam kita dapat pidato dari Jerome Powell lagi gitu kan nah disini pasar akan cari clue nih apakah The Fed akan stick ya kan berhenti di sekitar 5,25 5,3 atau mereka akan move the goalpost lagi nih dari 5,3 naiknya menjadi 5,5 gitu karena ini yang jadi masalah setiap kita merasa The Fed sudah stop harusnya eh ntar angka inflasi sama angka jobs atau apa atau PPI hot lagi akhirnya naik lagi di expectation fat rate-nya kayak gitu kan nah tapi satu hal yang harus kita happy juga ya mungkin dengan apa meskipun dengan inflasinya itu berarti ekonominya sebenarnya masih strong di US gitu ya Jok ya justru nanti menurut gue ya personally yang bahaya itu kalau The Fed sudah mulai stamp agresif cut rate tuh nah itu berarti ekonominya lagi dalam posisi turun kan coba deh teman-teman perhatiin grafiknya saham di Amerika situ ya pada saat The Fed naikin bunga memang harga saham mungkin bisa stall tapi bisa naik juga gitu ya tapi biasanya koreksi market yang cepat itu apa bahkan berbau crash gitu ya itu pada saat The Fed agresifly cutting list karena berarti dia tahu nih apa wah ini rumah roboh nih gitu kan harus apa ditolongin kayak gitu kan atau ekonominya berarti sakit gitu jadi selama The Fed itu masih santai-santai masih yang stay atau naikin dikit ya berarti they have some fate gitu di ekonomi sekarang tuh bukan The Fed itu gak seneng ngeliat pertumbuhan ekonomi yang dia gak seneng itu ngeliat inflationnya gitu karena kalau sampai inflationnya ini gak keengker gitu ya itu nanti apa bisa bahaya gitu kalau ekspektasi inflasi orang itu tinggi karena kita tahu Jok ya gimana-mana harga barang itu naik paling cepat ya Jok tapi kalau harga sudah naik meskipun bahan bakunya turun hampir gak mungkin itu barang itu turun karena harganya akan stay di situ gitu coba deh teman-teman perhatikan aja harga apa aja gitu dari dulu sampai sekarang ya kan termasuk yang sticky kan inflationnya jadi ya memang seperti itu makanya tadi kalau gue baca komen apa ada apa wah ini ISG lagi apa pembantayan nih merah-merah gitu ya ya itulah gitu kalau apa MU nya kalah gitu ya Jok ya ini impactnya mungkin bener-bener merah semua gitu ya iya betul-betul ya tadi oke tadi yang ditanya basic itu oh maksudnya ini Arna ya Arna itu salah satu masuk di portfolio modelnya Trimegah dia sektor ya basic ya lebih karena growthnya sih lumayan bagus juga untuk sam-sam yang mid-cap gitu ya dia kan bertumbuh lah seiring dengan demand di property gitu-gitu kepakekan semua untuk UBIN-UBIN nah apakah ini IHSG dipengaruhi oleh melemahnya nilai rupiah sebenarnya somehow korelasinya sih positif ya Bila sebenarnya ya kalau memang rupiah melemah pasti akan ada sedikit impact di ISG ya tapi itu dulu itu kan terjadi ya lebih karena foren itu di bonds pasti tinggi itu job dulu foren masih tinggi bondsnya di bonds kita tapi kan sekarang foren force-nya di bonds kita udah gak begitu gede gitu kan so impact to rupiah juga harusnya lebih limited gitu ya jadi memang menurut gue sekarang pada dasarnya liquidity lagi kering gitu ya nah ini something yang apa interesting gitu ya jadi kemarin apa Willy gitu ya terus bayar gitu juga itu kan pas kita lagi ngobrol-ngobrol dibikin korelasi job antara suku bunga ya versus daily transaction value gitu selama 5 tahun terakhir korelasinya interestingly itu minus 0,7 job ya kan yang kemarin apa apa Willy harus mengirim gue minus 0,7 which berarti kalau sampai suku bunga naik itu biasa ada pengaruhnya ke ADTV ya transaksi bursa sama ketika juga dipotong ya kan suku bunga kalau BI turun itu impact-nya juga biasanya bagus karena simple kita ngomong kayak di US mungkin orang pikir di US ngapain gue harus resiko beli saham kalau bisa gue earn 5% lebih dengan tanpa resiko apa-apa sama juga di ESG sekarang orang kan punya chart mungkin kalau zaman dulu kita gak banyak yang bisa grafik kita gak tau ESG ini tumbuh berapa persen setiap tahun kalau lu lihat sekarang ESG 6.700 5 tahun yang lalu ESG juga 6.700 6.600 gitu kan jadi kalau orang mikir berarti 5 tahun ini ESG gak kemana-mana sedangkan sekarang suku muat trendnya lagi naik ya daripada gue 5 tahun gak dapet apa-apa invest di aset yang beresiko lagi kan mendingan gue taruh duit gue di samping yang fix gitu kan makanya kalau kita lihat kan selama 5 tahun terakhir nih kalau teman-teman lihat ya ayo mereksa dana saham itu gak begitu tumbuh ya kan tumbuhnya itu ya bisa di bilang masih yang pelan lah tapi lihat yang money market yang apa pendapatan tetap itu naiknya tinggi banget gitu karena simple orang melihat kalau setiap tahun gue bisa earn 6-7 persen gitu kan atau ya mungkin kalau money market ekstrimnya lah 4 persenan atau 5 persen setiap tahun masih lebih tinggi daripada invest di IHSG gitu kan ya kecuali waktu itu lu dapet boom tech 2020 boom commodity 2021-2022 ya itu you are a super trader lah kalau dapet semua itunya gitu kan tapi kalau kita ngomong IHSG secara keseluruhan ya IHSG tidak memang kurang menarik selama 5 tahun returnnya jadi ya wajar kalau kita melihat makin cukup buahnya naik ya orang akan mikir yaudah gue taruh di apa something fix plus tadi bener juga ya kan salah satu komen bilang duitnya juga udah balik nih ke ekonomi real gitu kan yang sejak covid kemarin gitu orang mencari kepastian yang udah pasti dapet segitu ngapain gue resiko tapi hanya mendapat less gitu kan jadi ya oke nah ini oh ini ada pertanyaan kenapa pilih nikah tadi ya maksudnya di protokolnya model trimegar dibanding Prodia atau Calbe sebenarnya mungkin gini kalau misalnya rumah sakit sendiri kan memang kebutuhannya itu tingkat apa ketersediaan ranjang ini kan di Indonesia perkapitannya masih rendah gitu jadi sebenarnya orang juga akan butuh gitu kan untuk butuh rumah sakit lah makanya kalau kayak sebelum pandemi sih sebenarnya investor-investor luar negeri yang gue tau tuh banyak tuh kayak cari untuk akusisi rumah sakit rumah sakit di kota-kota second tier lah gitu bukan di kota utamanya gitu kan karena menurut mereka itu kayak industri yang menjanjikan gitu secara investasi gitu ya nah kalau ya mungkin kalau Calbe Formal ini kan lebih ke produknya gitu yang kita lihat ya orang growth-nya mungkin yang mungkin masih agak terbatas gitu Prodia Prodia sempat sebenarnya laporannya ya keuangannya agak turun nih pandemi lewat orang mungkin udah gak turun udah malas tes gitu ya sebenarnya secara valuasi sih murah uncertainty di situnya yang agak membuat orang kan apakah dia bisa mencapai piknya lagi kalau Mika ataupun Calbe sebenarnya memang result 2022 sih udah lebih baik dibandingkan waktu pre-pandemi ya kalau menurut lu gimana terus juga kalau lu lihat juga cash flow-nya atau apanya juga very apa consistent gitu ya dan strong gitu dan satu lagi buat gue gimana pun juga salah satu rumah sakit yang bisa dibilang servisnya is one of the best gitu ya of course semua orang punya pengalaman pribadinya beda-beda ya cok ya gitu ya tapi buat gue ya mitra keluarga is one of the best untuk yang public listed ya ya gitu jadi ya tapi ya balik lagi ya untuk healthcare ya sahamnya kan biasa orang-orang kelakon ya jok ya jangan expect ini sahamnya bisa hara atau apa-apa segala macam almost unlikely teman-teman ya memang gue juga pernah interview kan ke interview direksinya Mika mereka punya speciality dan juga dokter-dokternya itu lebih kayak loyal gitu lah dokternya itu dokter permanen bukan yang ceplok-ceplok dimana-mana ada gitu sehingga ya turn overnya tinggi tapi ini memang dedicate gitu untuk rumah sakit ini dan dokter-dokter yang bagus lah boleh dikestekan gitu jadi kayak pasiennya pun akan attach gitu dengan ya rumah sakit ini gitu karena dokternya berkualitas salah satunya sih itu tunggulan rumah sakit Mika ya oke kita lanjut terus oh ini relaksasi mau dicabut tuh jog gimana nih berarti ARB bisa lebih lebar nih jog marketnya jadi lebih ramai apa lebih sepi nih bisa short sale lagi kan sebenarnya short sale mungkin itu dulu prakteknya juga lebih banyak di apa asing kalian menyediakan kositas gitu kalau retail sih memang praktekin gak ada yang short sale ya sebenarnya menurut gue justru kita mau tanya nih teman-teman semua gitu kan biar lebih banyak kepala lebih bagus kan kalau opini kayak gini dengan ARB dibuka sorry ARB-nya dibuka lebih lebar gitu ya kan berarti kan kalau dulu beli kalau lagi pas ARB besoknya ARB paling ARB kena 7% nah sekarang kita mau tanya sama teman-teman teman-teman bisa jawab di komen dengan ARB dibuka teman-teman justru akan lebih berani justru lebih tak put gitu kan dan pilihan sama teman-teman suka agak sedikit high cholesterol berubah jadi udah lah gue kalinya ke obat deh beli sama yang bener gitu atau justru kapan lagi ARB 35% kesempatan gini karena kalau dari sisi kita sih cuma mikir aja kalau lagi suek kebeli di arah lupa jual udah di ARB 35% itu sih sakit minusnya 70% kalau bener-bener tarik kayak gitu aja nah takut takut tuh jok rata-rata jadi takut berarti bisa lebih sepi lagi nih kalau ada takut kalau gini lebih takut semua tuh jawab-jawabannya add something mungkin ini kan kita semua lihat ada beberapa sebenarnya banyak juga saham-saham yang laporan keuangannya tuh 2022 udah lebih baik sebelum pre-pandemi berarti kan justru lebih strong fundamentalnya tapi kalau memang ya mungkin kita nggak tahu marketnya kan tapi saham-saham yang kayak gitu turun banyak justru itu sebenarnya kayak kesempatan sih as long memang kita lihat sebenarnya fundamentalnya udah lebih baik dibanding pre-pandemi nah itu sebenarnya potensi kalau yang untuk saham-saham itu teman-teman bisa meski dilihat kecuali yang labanya masih negatif atau ada pendapatnya makin tinggi yang kayak gitu mungkin teman-teman perlu cautious avoid tapi kalau yang strong di fundamental justru kesempatan menurut kita ya menurut gue ini sih harusnya akan gini in terms of trading value mungkin akan ada sedikit impact ya gitu ya tapi overall menurut gue harusnya ini akan membuat market jadi riset dalam artian semua akan invest menurut gue akan invest dengan lebih benar lebih benar dalam artian mungkin kalau kemarin-kemarin cari barang yang gorengan gitu kan wah seplus 3 minus cuma 7 gitu kan kalau lagi 5 lagi coba kan cuan resiko cuma ini apalagi kan saham yang arah biasanya besok paginya open akan kayak mau arah lagi kan gitu kan nah dengan begini pasti akan cenderung lebih takut orang akan back to fundamental and back to blue chip lagi gitu ya jadi ya sebenarnya ini salah satu hal yang positif in terms of long term tapi in short term pasti akan bikin apa impact yang lumayan karena kenapa ya kita tahu banyak investor baru kan Jok sejak pandemi kemarin gitu kan mereka belum terbiasa tuh apa menghadapi ARB bisa 25% 30% kalau kita ya kita sih memang belum yang tua-tua banget ya di market ya tapi I think we have seen it all ya Jok barang-barang yang bisa ARB 25% sehari 2 hari wah 3 hari itu langsung auto-angkrut itu kalau kayak begitu oke oke kalau kata bro Ibrahim salah klik trading asal-asal jadi gembel 3 kali lebih cepat nah makanya teman-teman kalau misalnya sudah pilih tapi teman-teman harus selalu jaga ketat ya stop loss nah ini teman-teman tungguin aja bentar lagi di apps kita tuh ada advance order itu udah bisa trailing stop stop loss buy on break out itu udah bisa nanti teman-teman mudah-mudahan sebulanan lagi labil ya kira-kira ya kita release ya jadi itu bisa membantu teman-teman juga menjadi lebih disiplin gitu ya kata Shafnuri Optama lebih mentang mantap nih yang optimis-optimis ini kalau takut masuk lucu aja nomor beli ya bagus lebih banyak nih lebih banyak nanti duit yang masuk ke bevin karena orang pilih ah udahlah main barang yang bener aja gitu dikasih barang bener dan harga murah masa menolak ya Bila gimana ini bandar lebih gampang gertel ya auto-disiplin pasang stop loss bener tuh makanya ya bener teman-teman makanya nanti mudah-mudahan ya advance order ini bisa segera teman-teman pakai gitu ya jadi membantu kalau misalnya oke Bill market nih ya kan sekarang tadi kalau di portfolio terimegah kan ada sektor consumer oil and gas gitu kan ada ya health ada telco ada tech gitu nah tapi review sebenarnya sektor yang paling itu support oil and gas gitu ya sekarang gak tau udah berubah belum sektor favorit lo sektor oil and gas ya joknya gak maksudnya sekarang sektor favorit lo udah berubah belum atau masih sama kalau menurut gue sektor favorit gue gue apa memang day to day sekarang memang lebih apa menantang ya market ya gitu tapi gue sih kalau untuk sektor jok provinsi masih sama ya teman-teman ya gue gak berubah gitu ya you know kalau di property gue suka apa you guys also know kalau di oil and gas gue suka apa di multifunan gue suka apa itu gue masih sampai hari ini gue masih sama semua gitu kan untuk yang OSB untuk yang OSB juga menurut gue ya teman-teman lihat aja kinerja tightwater di luar negeri seperti apa outlook mereka seperti apa the one thing that yang gue paling suka joknya dari statement tightwater minggu kemarin pas mereka analyze meeting di US mereka bilang we are going to make a lot of money in 2023 and we are going to make it more di 2024 gitu jadi outlook mereka sampai 2003 2024 itu masih bullish banget bahkan mereka bilang we will not do any new build berarti kalau yang paling besar aja gak nambah gak nambah sorry gak bikin kapal baru atau apa yang lain yang kecil gak bakal berani jok gitu so expect 2 tahun ke depan ya kan kapas di apa oil and gas itu akan naik sedangkan supply kapalnya gak bertambah gitu ya dan balik lagi menurut gue nanti apa kayak misalnya wintermark harusnya bisa punya surprise nanti joknya di kuartal 4 karena menurut gue kemarin kuartal kuartal ketiga aja kan sebenarnya kan core earnings itu masih bagus gitu ya nah kuartal 4 ini gue ada ngobrol sama temen kita di wintermark gitu kan mereka udah gak ada lagi cost-cost yang aneh-aneh gitu so kuartal 4 should be nice ya dan kuartal 1 ini juga gue tanya gimana rates compare to kuartal 3 ya juga better gitu so apa jadi menurut gue jangan kita correlate harga saham apa supporting industry dengan harga direct commodity-nya gitu karena gue sering karena gue sering lihat orang pikir wah kalau oil di kemarin sempat berapa pas tinggi 130 ya itu aja dia belum cuan gede apalagi oil di sekarang 80 gitu kan i think that's not the right way to think about OSP sector gitu ya karena dia yang penting bergerak orang yakin gak oil masih di harga segini kalau masih gitu kan ya capax-nya itu naik ya itu nanti revenue akan datang dengan sendirinya gitu jadi ya kalau sektor gue gak terlalu banyak ada perubahan sih ya teman-teman karena gue percaya selalu yang kita bilang ya berkali-kali kita gak bosen-bosen tahun 2022 itu mengajarkan kita banyak hal teman-teman bahwa hanya saham yang punya profit lah yang bisa bertahan ketika market itu turun semua saham yang ceritanya bagus tapi profitnya gak ada itu pasti bisa turun amblas gitu kalau cuma story mau siapapun grupnya gue bilangnya mau siapapun jadi udah gak terbatas lagi nih di sektor apa tapi sektor apapun kalau cuma story doang ya bener-bener cuma akan jadi cerita doang gitu doang gitu jadinya iya bener-bener setuju ini ada yang mau nanya Jeff Finn sebenarnya mungkin kenapa kalau kita remind dikit kenapa kita pilih BFIN kan itu kayak sebenarnya kayak kalau di bank itu kayak BCA-nya gitu ya yang in term of quality asetnya paling bagus gitu kan NPL-nya juga di bawah rata-rata gitu kan nah kalau Jeff Finn ini kan gerakannya mungkin kemarin lebih relate ke grupanin ya waktu sempat main dia ikut main dan sebenarnya semua pembiayaan apa kayak kendaraan bermotor itu ya itu akan tentunya akan ikut positif since data-data penjualan otomotif juga naik gitu kan kayak motor kemarin udah nyampe 5 juta unit lagi per tahun penjualannya mobil 1 juta unit sebenarnya kan udah kayak hampir pulih lah gitu berarti kan konsepnya kan jadi ya tentu diuntungkan juga sih cuman karena ini too small kita juga jarang ngeliatin kali ya Jeff Finn kalau untuk Jeff Finn kayaknya jarang ya teman-teman yang ngeliat ya mungkin kalau teman-teman bener-bener value super value investor seperti investor yang sudah apa sangat senior itu gitu kan dan pastikan duit teman-teman juga banyak ya gitu jangan duit teman-teman ngepas bergaya seperti ala Warren Buffet gitu oh ini valuasinya murah apa segala macem wah bisa gak makan nanti teman-teman gitu ya jadi apa jangan sembarangan meng-apply investasi apa investment style itu ke saham yang apa ya menurut gue gue gak mau komen soal saham lain tapi menurut gue apa selalu beli yang terbaik di sektor itu itu paling penting menurut gue gitu jadi ya kalau memang dimultifikan BFIN ya gue akan lebih pilih BFIN backupnya pun mungkin gue akan pilih siapa mungkin ADMS gitu kan atau mungkin MVIN gitu gue mungkin apa apalagi teman-teman belajar ya sekarang itu kan likuiditas itu lagi kering gitu jangan likuiditas lagi kering main pool asami yang kering gitu jadi lebih lebih apa nanti sariawan lu portfolio lu gitu kan sudah cuacanya kering gak minum pula lu kan gitu jadi ya jangan main barang yang apa aneh-aneh deh menurut gue gitu jadi ya bener-bener mendingan stick to the best aja nih teman-teman gitu sekali lagi bukan berarti itu jelek ya tapi ada pilihan yang kita consider lebih aman oke ini menarik nih lanjutan dari yang lu bahas Winston ini ada stone zone dia compare dengan Logindo ini masalahnya dimana ya bukan di utangnya karena dulu tahun 2014 jaya-jayanya NPM nya bisa lebih dari Wintermark katanya ya bener oke oke setau gue dulu sepertinya Logindo tuh punya lebih banyak komposisi high tier kayaknya ya kalau gue apa gak salah ini kan tahunnya 2014 kemarin berarti cycle yang kemarin gitu kan nah cuma memang sekarang problemnya adalah ya kan yang membedakan Logindo itu memang hutangnya gede ya gitu ya teman-teman ya dan ini kan sesuatu hal yang perlu diberesin nih gitu kan nah sedangkan kalau misalnya Wintermark kalau lu cek justru Wintermark sudah melunas hutang nih AFC udah kelar gitu kan dan mereka posisinya tuh net cash gitu kan nah kenapa penting net cash jadi gini teman-teman di regional perusahaan oil gitu kadang-kadang mau ngasih projek apa jog itu mereka ngeliat balance itu dulu si OSP kayak gimana jog gitu jadi bukan berarti kalian punya kapal dan kita kasih projek mentah-mentah kayak gitu aja ya gua gak tau kalau di lokal apa kayak gimana gitu ya tapi kalau di regional mereka perhatiin balance sheet lu seperti apa gitu nah jadi dengan posisi kayak sekarang Wintermark balance sheetnya tuh clean gitu ya lebih gampang buat mereka untuk terima projek dan yang paling penting lagi di situasi yang sekarang tidak ada new build ya gak ada pembangunan armada baru dimana-mana gitu ya dengan lu punya balance sheet yang bagus jog itu hal yang sangat positif jog tiba-tiba ada kapal apa mau dijual lu bisa beli kan kayak gitu kan karena lu posisinya enak mau ngutang lagi pun misalnya ya itu apa rasio lu masih gak tinggi sedangkan kalau tangan lu tuh kayak udah diborong apa balance job gitu gak bisa ngapain setiap ada duit ya bayar dulu apa your debt dan segala macem kayak gitu jadi ya it's always di situasi kayak apalagi suku bunga lagi naik kayak gini ya pilihlah emiten kalau bisa yang net cash gitu jangan yang utangnya tinggi ya kalau utangnya tinggi sektornya lagi bagus gimana ya oke gitu tapi maksudnya ya simple lah lihat aja kalau punya emiten job rata-rata yang perform bagus yang balance sheetnya bagus kan yang bagi referen tinggi apa segala macem yang naiknya tinggi juga kan compare tinggi gitu gitu ya jadi tetap kita harus analisis beberapa variabelnya lah ya kita kita lihat apakah variabel-variabel itu semuanya misalnya plus-plus-plus positif gak gitu kan kalau positif ya kita lebih yakin lah gitu jadi ketika kondisi diuntungkan dia bisa survive at least gitu kan kalau modenya lagi beris ya dia company-nya bisa survive survive gak gitu dengan ya cash reserve-nya gitu tadi ya kan cukup atau enggak utangnya gede atau enggak hal-hal seperti itu ya oke lagi yang mau lo sampaikan dia untuk teman-teman melihat ini kan baru baru hari Selasa ya minggu ini masih ada 3 hari nanggung sih menurut gue sih agak-agak nanggung ya boring gimana lu ada saran buat teman-teman gitu ya pokoknya menu gue jok simple aja di market yang liquidity lagi kering kayak sekarang ya satu jangan menambah masalah di porto lu gitu ya dengan beli saham yang aneh-aneh liquidity itu lagi kering gitu kan kalau ada apa-apa barang lu kalau fundamental gak bagus itu pasti didam juga gitu kan kedua ya di satu sektor ya kan apa yang lagi bagus ya kan belilah yang terbaik gitu jangan beli yang terlalu capnya kayak gitu kan apalagi kondisi market lagi kayak sekarang gitu ketiga ya story is good gitu kan tapi story yang disupport sama earnings gitu kan menurut gue itu the best story jadi bukan cuma fairytale lagi tapi itu udah bener-bener best on true story menurut gue itu baru bener-bener bagus kayak gitu judulnya dream come true gitu ya bill ya betul bener oke kalau gitu thank you banget bill insightnya hari ini insightful banget ya thank you juga teman-teman selamat malam sampai jumpa lagi besok ya jam 8 dengan teman-teman yang lain oke bye-bye thank you bill thank you thank you teman-teman